Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2006 dengan judul Pulse. Film ini akan menceritakan sekawanan makhluk astral yang berhasil menerobos masuk ke dunia manusia melalui frekuensi sinyal wifi dan juga seluler. Hal tersebut terjadi ketika seorang hacker iseng-iseng meretas sebuah proyek telekom dan tak sengaja membuka akses yang menjadi jalur bagi para makhluk astral untuk mencapai dunia para manusia. Apa sebenarnya yang diinginkan para makhluk tersebut? Kita ikuti saja alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang mahasiswa IT yang bernama Josh. Hari itu ia seperti sangat terburu-buru menuju perpustakaan kampus dan mencari seseorang yang bernama Ziegler. Belum diketahui maksud tujuannya mencari Ziegler akan tetapi sepertinya mereka sudah janji bertemu dan memiliki urusan yang sangat mendesak sekali. Akan tetapi di dalam perpustakaan ia tak menemukan Ziegler. Melainkan ia malah melihat troli berjalan sendiri dan buku-buku yang berjatuhan dari tempatnya. Saat ia mengira itu adalah Ziegler tiba-tiba sosok penampakan muncul dan menyerangnya. Saat malam tiba terlihat empat remaja yang tak lain adalah teman-temannya Josh. Mereka antara lain ada Stone, Tim, Izzy, dan gadis yang satu ini adalah pacar Josh yang bernama Maddy. Di tengah-tengah perbincangan para remaja tersebut Maddy mendapatkan pesan dari ibunya. Namun Maddy terlihat sedikit kecewa karena rupanya yang ia nanti-nanti adalah telepon dari Josh yang telah lost kontak sejak seminggu terakhir. Izzy pun menyuruh Maddy melupakan Josh karena mungkin saja Josh telah memiliki pacar baru seperti pria-pria lainnya. Akan tetapi Maddy merasakan sesuatu yang lain karena Josh bukan laki-laki seperti itu. Ia merasa ada hal lain yang membuat Josh tiba-tiba saja menjauh darinya. Akhirnya malam itu Maddy meninggalkan teman-temannya untuk pulang mendahului. Setibanya di apartemen Maddy menerima pesan dari Josh. Pesan tersebut rupanya hanya beberapa kata dan Josh tiba-tiba memutuskan panggilan tersebut. Maddy pun mencoba menghubungi Josh kembali. Akan tetapi Josh tak menjawabnya. Hal tersebut membuat Maddy makin mengkhawatirkannya. Sementara itu di apartemen Josh terlihat ia membiarkan komputernya menyala. Dan komputer tersebut terlihat seperti mengalami gangguan yang sangatlah tidak biasa. Kesokan harinya sepulang kampus Maddy yang khawatir dengan keadaan Josh akhirnya mendatangi apartemennya. Dari luar gedung Maddy melihat jendela kamar Josh ditutupi oleh plaster berwarna merah. Maddy makin penasaran dan akhirnya ia pun masuk ke dalam apartemen Josh. Karena ia telah mengetahui tempat Josh biasa meletakkan kunci kamarnya. Tadinya Maddy mengira Josh tak berada di apartemen. Karena apartemennya terlihat seperti tak terurus selama berhari-hari. Namun kemudian tiba-tiba Josh muncul dari balik ruangan yang dikelilingi plastik. Maddy melihat Josh begitu pucat dan tak terlihat semangat hidup dalam dirinya. Saat Maddy mengajaknya bicara, Josh mengabaikannya. Ia mengambil kabel dan mengatakan agar Maddy menunggu di sana. Maddy pun sempat memperhatikan terdapat lebam di leher Josh. Tak lama kemudian karena Josh tak kunjung muncul, Maddy akhirnya menyusulnya. Dan rupanya Josh telah melakukan bunuh diri. Sehari kemudian saat Maddy dan yang lain berchatting di grup, tiba-tiba saja Josh ikut masuk dalam percakapan mereka. Dengan kata-kata tolong yang diulang secara terus menerus. Mereka berempat pun bingung dan mengira akun Josh telah dimasuki virus atau mungkin telah di-hack orang lain. Untuk memastikan hal tersebut, Maddy kemudian meminta Stone memeriksa apartemen Josh. Ia meminta Stone untuk mematikan dan sekaligus memutus koneksi komputer Josh dari jaringan manapun. Hari itu juga, Stone mendatangi apartemen Josh dengan memanjat ventilasi. Akan tetapi, ia harus kecewa karena tak melihat komputer Josh di meja belajarnya. Ia masuk ke kamar yang lain berharap menemukannya di sana. Namun di sana, ia hanya menemukan isolasi berwarna merah yang rupanya telah digunakan Josh untuk menutupi setiap kaca jendela apartemen. Tak lama kemudian, situasi pun seketika berubah menakutkan saat penampakan sosok perempuan yang tiba-tiba saja muncul dari balik dinding. Sontak Stone ketakutan dan mencoba bersembunyi. Namun sayangnya, ia terjebak di sana dan tak bisa lolos dari cengkraman si hantu perempuan itu. Sehari kemudian, Isi dan Matty kembali membicarakan masalah komputer Josh. Namun sayangnya, tak ada satu pun dari mereka yang menerima kabar dari Stone masalah komputer Josh. Mereka juga baru menyadari kalau Stone tak terlihat di kampus hari itu. Di sebuah kesempatan, Matty mencoba menghubungi Stone yang rupanya kini telah berada di rumahnya. Matty pun menanyakan masalah komputer Josh dan memastikan Stone mematikannya dan memutus koneksi internetnya. Namun Stone tak menjawab pertanyaan Matty. Ia juga tak menceritakan apa yang telah ia alami di apartemen Josh. Stone hanya mengatakan ia lagi kurang sehat saat itu dan kemudian menutup pembicaraan mereka saat itu juga. Stone kemudian melihat lengannya yang sudah lebam-lebam dan mulai menjalar ke sekujur tubuhnya. Matty yang makin penasaran akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke apartemen Josh. Namun rupanya pemilik apartemen telah mengemasi semua barang-barang peninggalan Josh untuk dilakukan beberapa renovasi dan disewakan kembali. Matty pun menjelaskan tujuannya ke sana adalah untuk mengambil komputer Josh. Dan setelah diusut, rupanya si ibu Kos telah menjual komputer Josh kepada seseorang. Karena ia fikir itu dapat menggantikan tunggakan sewa apartemen yang belum dibayar oleh Josh. Setelah dipaksa, si ibu pun memberitahu kepada siapa ia menjual komputer si Josh. Matty lalu mendatangi pria yang membeli komputer Josh. Pria tersebut bernama Dexter. Setelah diintrogasi, rupanya memang benar Dexter telah membeli komputer dari si ibu apartemen. Akan tetapi, ia mengatakan kalau ia sama sekali belum sempat memasang perangkat tersebut. Matty pun tak percaya dan ia menuduh Dexter yang telah melakukan login ke akun Josh dan mengirim pesan di chat group mereka. Dexter lalu mengajak Matty melihat langsung kalau komputer Josh masih berada di bagasi belakang mobilnya. Tadinya ia ingin menjualnya lagi kepada Matty namun Matty menjawab pacarnya sudah meninggal dunia. Dexter kemudian menginstall komputer Josh dan terdapat sebuah pesan ketika ia menyalakannya. Pesan tersebut berbunyi, Apakah kau ingin bertemu hantu? Ketika Dexter mengkliknya saat itu juga ia melihat rekaman beberapa orang yang tak begitu jelas apa yang sedang mereka kerjakan. Hingga di akhir rekaman ia melihat seorang pria yang menembak dirinya sendiri. Di tempat berbeda, Matty menerima sebuah paket yang rupanya dikirim oleh Josh dua hari sebelum ia meninggal. Paket tersebut berisikan isolasi berwarna merah dan sebuah pesan singkat yang berbunyi. Tak tahu kenapa ini dapat membuat mereka tetap berada di luar. Mereka pun sama sekali tak mengerti maksud pesan yang ingin disampaikan Josh. Matty dan yang lain kemudian mencoba mengenalisa maksud tujuan Josh mengirim isolasi tersebut. Matty kemudian mencoba memberikan gambaran pertemuannya dengan Josh waktu itu yang mana memperlihatkan Josh seperti bukan dirinya lagi. Ia sepertinya telah kehilangan sebagian dirinya. Ia pun menduga-duga semua itu berkaitan dengan isolasi tersebut dan juga kematian Josh. Di saat yang sama sebuah siaran TV memberitakan kalau beberapa hari ini banyak ditemukan kasus bunuh diri. Akan tetapi penyebab mereka melakukannya masih belum terungkap. Ketika mereka keluar dari bar Dexter muncul dan memanggil Mendy. Ia meminta Matty ikut untuk melihat apa yang ia temukan di komputer Josh. Dexter lalu memperlihatkan rekaman orang-orang yang terlihat membuat rekaman diri mereka sendiri. Mereka bertingkah aneh dan beberapa dari mereka terlihat melakukan bunuh diri. Di saat-saat terakhir Matty melihat penampakan pada salah satu rekaman orang yang mau bunuh diri. Hal tersebut membuat Matty ketakutan dan pergi meninggalkan Dexter. Ia pun menolak ketika Dexter mengajaknya mencari tahu apa kaitan Josh dengan mereka semua. Kesokan harinya ia melihat salah satu dosennya mencoba menabrakkan diri ke bus yang ia tumpangi. Beruntung bus tersebut berhasil menghindarinya. Selain itu ia juga melihat langsung seorang pria bunuh diri dengan melompat dari sebuah tower. Tak sampai di situ sejak melihat komputer Josh, hari-hari Matty penuh dengan teror dari sosok yang selalu mengikutinya kemanapun. Ia mencoba berkonsultasi dengan dosen psikolognya, namun semua tak banyak membantu karena pak dosen sama sekali tak percaya dengan adanya hantu. Hari berikutnya tim yang tak mendapatkan kabar dari Stone mencoba mengirim pesan kepadanya. Namun apa yang ia temukan malah kalimat yang sama dengan yang ada di komputer Josh. Karena tak mengerti apa yang sedang terjadi tim mendatangi apartemen Stone. Setelah masuk ke sana ia sangat shock. Melihat Stone separuh tubuhnya telah terhisap ke dalam dinding. Tim mencoba menolongnya, namun Stone mengatakan ia tak ingin hidup lagi. Setelah itu tubuhnya pun perlahan-lahan menghilang terhisap ke dalam dinding. Dan hanya meninggalkan bekas abu di permukaan dinding tersebut. Tim bergegas kembali ke apartemen. Ia menutupi semua jendela dan pintu dengan isolasi merah. Namun saat mengintip dari lubang pengintai sebuah bayangan muncul. Hingga kaca pun pecah dan mengenai kedua matanya. Kejadian tersebut tak hanya menimpa tim. Para hantu rupanya juga mendatangi si profesor yang malam itu masih berada di kampus. Saat tengah malam, Matty tiba-tiba terbangun. Karena tiba-tiba saja komputernya menyala. Dan muncul kalimat yang sama seperti sebelumnya. Apakah ia ingin bertemu dengan hantu? Matty pun mulai melihat rekaman orang-orang yang terlihat mencoba bunuh diri dengan cara mereka masing-masing. Matty yang tak kuat melihatnya, memutuskan semua koneksi dan membalik posisi monitornya. Sesaat kemudian, printer mengeluarkan beberapa lembar kertas. Awalnya, Matty tak melihat apapun dalam kertas tersebut. Namun setelah menyusun kertas-kertas itu di lantai, ternyata susunannya membentuk sebuah sketsa wajah menyeramkan. Matty kembali mencari Dexter untuk mencari tahu apa itu semuanya berkaitan dengan kematian Josh. Setelah membongkar dan menganalisa semua data di komputer Josh, Dexter menduga Josh berhasil menyusupi sistem di sebuah situs yang menyeramkan. Dimana sekarang, virus yang mencoba dikurung dalam program di situs tersebut tak sengaja ikut terlepas. Dexter juga memperlihatkan sebuah rekaman Josh yang mengirim sebuah pesan permintaan maaf kepada orang yang bernama Sigler, yang ternyata pemilik situs tersebut. Josh mengakui kalau secara tak sengaja ia membebaskan virus berbahaya yang sekarang tak hanya menyerang semua sirikuit di komputernya tetapi virus itu kini bermutasi menjadi energi jahat. Energi tersebutlah yang menumpukan Josh hingga satu-satunya hal yang sangat ia inginkan adalah kematian. Meskipun Josh hacker yang cukup berpengalaman namun ia tak dapat menghentikan virus tersebut karena selama ini ia belum pernah menemui virus semacam itu. Di beberapa rekaman terakhir Josh menyampaikan permintaan maafnya kepada Matty karena setelah mendapatkan serangan makhluk yang ia maksud Josh seperti lumpuh dan jiwanya serasa dihisap oleh makhluk yang ia yakini sebagai virus yang telah ia bebaskan dari situ Sigler. Mereka kemudian kebar untuk membahas masalah tersebut dimana dari semua kejadian Matty beransumsi kalau Josh sebenarnya tak melepaskan apapun dari komputernya Sigler. Namun sesuatu itulah yang sepertinya datang sendiri sesuatu yang ia yakin berasal dari dimensi yang berbeda yaitu alam kematian. Mereka sepertinya menemukan cara menggunakan sinyal baik itu sinyal radio ataupun sinyal-sinyal wifi sebagai portal yang menghubungkan alam mereka dengan alam manusia. Tugaan tersebut diperkuat dengan gambar yang ia terima semalam yang mungkin sengaja dikirimkan oleh para makhluk tersebut untuk memperingatkan para manusia tentang keberadaan mereka. Matty sangat yakin inilah yang membuat Josh melakukan bunuh diri. Hal tersebut rupanya mendapatkan dukungan dari salah seorang penghujung bar. Ia mengatakan kalau setiap hari jutaan datang melintas di udara. Hal tersebut bisa saja menjadi jembatan bagi para hantu untuk masuk ke alam para manusia. Di tempat berbeda rupanya Isi mendapatkan pesan yang serupa. Ia mengklik dan melihat beberapa rekaman seperti yang dilihat Matty. Namun ia mengira itu adalah hal biasa yang sering ia temukan di internet. Ia kemudian pergi ke ruang laundry dan di saat itu hanya tinggal dirinya sendiri. Ia lalu melihat hantu botak keluar dari mesin cuci dan kemudian menghisap jiwanya. Hari berikutnya tersiar berita kalau virus aneh mulai menyerang komputer di seluruh dunia. Banyak warga kota menghilang dan sebagian dari mereka ditemukan tewas bunuh diri. Para warga pun diminta mematikan komputer dan memutuskan semua koneksi internet. Menempel isolasi merah di setiap kaca di rumah dan bahkan celah sekecil lubang kunci sekalipun. Sementara itu Dexter yang tengah mencari tahu keberadaan orang yang bernama Ziegler menemukan pesan lain dari Joss. Dimana Joss saat itu memberitahu kalau ia telah menyimpan sebuah konfigurasi formula ke dalam sebuah flash disk yang ia semunyikan di dalam PC itu sendiri. Joss mengatakan ia belum sempat mengujinya namun ia yakin formula tersebut dapat menghentikannya. Dexter kemudian membuka file tersebut. Namun tiba-tiba komputernya mengalami gangguan dan malahan beberapa makhluk mulai mendatangi Dexter. Sementara itu saat kembali ke apartemen, Matty yang mencemaskan Izzy mengecek ke kamarnya. Namun di sana ia malah menemukan Izzy sudah dalam kondisi yang sangat buruk sekali. Badannya penuh lebam hitam dan sepertinya ia mengalami trauma yang sangat serius. Izzy pun menceritakan tentang kedatangan sosok bayangan di ruang laundry yang membuatnya seperti itu. Matty kemudian menelpon 911 namun tidak ada respon dari para operator. Rupanya jauh di sana kondisi ruang operator 911 telah kosong. Semua operator sepertinya mengalami nasib yang sama seperti stone. Tak cuma para operator 911 keadaan kota juga sekarang sangatlah kacau. Orang-orang di kota banyak yang tiba-tiba menghilang dan sekarang kota tersebut seperti kota mati. Di saat itu juga Matty menyaksikan sendiri Izzy berdiri dan perlahan-lahan tubuhnya hancur menjadi abu. Matty lalu menghubungi Dexter dan mengajaknya bertemu. Di sana Dexter mengatakan kalau ia telah menemukan program yang sengaja disembunyikan oleh Josh. Dan kini mereka bermaksud menemukan orang yang bernama Zegler untuk mengugah program tersebut ke dalam servernya dengan tujuan menghentikan para virus tersebut. Akan tetapi dalam perjalanan mereka ditabrak sebuah mobil. Saat diperiksa rupanya orang yang menabrak mereka pun telah lenyap menjadi abu. Situasi pun makin kacau. Keadaan kota pun terlihat begitu mencekam. Mereka juga berpapasan dengan satu keluarga yang mana mereka mengatakan satu-satunya jalan keluar adalah pergi dari kota. Dan mencari tempat di mana tidak terjangkau sinyal telepon, sinyal wifi, ataupun komputer. Karena para virus menggunakan sinyal dan perangkat baik itu ponsel maupun komputer sebagai jalan masuk ke dunia manusia. Singkat cerita Dexter akhirnya berhasil menemukan apartemen Zegler. Mereka pun masuk dan melihat ruangan Zegler dipenuhi plaster merah. Dexter lalu memaksa Zegler menjelaskan semuanya. Zegler kemudian menjelaskan kalau belakangan ini ia sedang membuat sebuah proyek yang bernama telekom. Sebuah proyek semacam provider jaringan internet. Namun dalam proses pengerjaannya ia menemukan sebuah frekuensi aneh. Yang tadinya ia fikir hanya sebuah gangguan gelombang radio. Akan tetapi Zegler menyadari kalau gelombang frekuensi pengganggu tersebut memiliki sebuah pola khusus. Zegler pun menyadari keanehan ketika terdapat sesuatu melewati frekuensi tersebut. Hingga satu ketika sesuatu yang melewati frekuensi tersebut bereaksi terhadap Zegler. Sejak saat itulah mereka mulai melihat kemunculan bayangan-bayangan aneh di sekitar lab komputer. Yang ia yakin sebagai penghuni alam lain alias hantu. Mereka lah yang menggunakan gelombang sinyal sebagai media untuk menghubungkan alam mereka dengan alam manusia. Dengan adanya gelombang sinyal dan juga perangkat mereka dengan mudah keluar masuk ke alam manusia. Namun Zegler menemukan para hantu tak bisa masuk ke dalam ruangan yang terang. Terutama ruangan berwarna merah. Warna merah dikatakan mampu memblokir spektrum yang mereka butuhkan untuk mentransmisikan diri mereka ke dalam dunia manusia. Zegler menambahkan kalau sekarang para hantu telah menguasai semua komputer dan ponsel yang ada di dalam kota. Mereka pun sudah tak mungkin lagi dihentikan saat ini. Dexter kemudian mengeluarkan flash disk milik Josh yang katanya terdapat program spesial untuk menghentikan para virus tersebut. Awalnya Zegler ragu dan melarang mereka ke ruang server. Tapi melihat semangat mereka berdua, Zegler akhirnya mengizinkan mereka masuk ke ruang server yang terletak di ruang basement. Namun dalam perjalanannya mereka kembali dikelilingi oleh para hantu dan roh gentayangan. Hingga mereka pun memilih berpisah demi keselamatan masing-masing. Maddy yang berhasil menemukan ruangan server lebih dulu, melihat sosok hantu yang kemudian membawanya ke dunia lain. Di alam tersebut ia kemudian melihat Josh yang menyampaikan permintaan maafnya. Namun sesaat kemudian terlihat begitu banyak tangan yang sangat menginginkan jiwa Maddy. Dalam kondisi seperti itu Dexter datang dan menyelamatkannya. Ia pun mengatakan agar Maddy menunggunya sementara ia akan mengunggah program tersebut ke dalam server milik Zegler. Dexter lalu kembali ke ruang server dan langsung mengunggah program tersebut. Setelah proses selesai, sistem benar-benar mati dan para hantu yang mengganggunya pun ikutan menghilang. Namun sesaat kemudian sistem menyalah kembali. Secara otomatis para hantu pun kembali berdatangan. Mereka pun tak menemukan cara lain selain keluar dari sana secepatnya. Setelah berada di luar, Dexter menemukan mobil yang masih berfungsi normal. Tak membuang-buang waktu, mereka langsung menancap gas keluar dari kota tersebut. Beberapa waktu kemudian terlihat mereka telah berada jauh dari kota dan mereka tengah beristirahat. Maddy kemudian terbangun karena mendengar suara siaran radio. Akan tetapi Maddy tiba-tiba saja tersadar. Ia berpikir jika ia bisa mendengarkan radio berarti mereka masih berada dalam jangkauan sinyal. Alias mereka tak benar-benar berada di zona bebas sinyal. Tak lama kemudian, Maddy melihat sebuah bayangan mengintipnya dari luar mobil. Saat itu juga, para bayangan lain datang dan menyerang mereka berdua. Dexter kembali menancap gas dan perlahan-lahan sinyal pun mulai melemah. Hingga benar-benar tak tersisa satu bar pun. Di saat bersamaan, para bayangan pun ikutan lenyap. Mereka pun menyadari kalau yang membawa para bayangan tersebut kepada mereka adalah sinyal dan juga perangkat. Menyadari hal tersebut, Maddy langsung membuang ponsel miliknya. Setelah itu, mereka kembali menancap gas menuju ke tempat di mana tidak ada sinyal. Tidak ada komputer dan juga telepon. Oke guys, jadi semua bayangan ataupun makhluk yang menyerang para manusia tersebut berasal dari alam lain yang menggunakan sinyal sebagai media untuk menembus alam kematian menuju alam manusia. Dengan tujuan, mengambil jiwa-jiwa para manusia dan menguasai dunia manusia. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.